Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala'ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV Dengan saya Nikhan atau Umi Nabila Mungkin anda sering mendengar ungkapan rejeki di tangan Allah Maksudnya adalah Allah telah mengatur rejeki semua makhluk ciptaannya Yang meliputi manusia dan hewan Namun tak dapat dipungkiri bahwa anda masih kerap khawatir Dan pusing tujuh keliling Saat memikirkan satu perkara ini Yaitu rejeki Terlebih saat anda merasakan hidup semakin hari kian sulit Kebutuhan meningkat Namun penghasilan justru malah makin sedikit Ditambah beban hutang yang menghimpit diri anda Sebelum anda makin pusing Ada baiknya anda memahami dulu hakikat rejeki dari Allah Dengan begitu anda akan lebih kuat dan tangguh jalani hidup ini Yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan Berikut lima orang yang telah dijamin rejeki berlimpah oleh Allah Mari kita simak Pertama Orang yang bersyukur Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekadar pujian Dan berterima kasih kepada Allah Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala Bahkan juga membuka pintu rejeki di dunia Allah Ta'ala berfirman Dan sungguh orang-orang yang bersyukur Akan kami beri ganjaran Surah Al-Imran Ayat 145 Imam At-Tobari menafsirkan ayat ini Dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq Maksudnya adalah Karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat Dan Allah juga melimpahkan rejeki baginya di dunia Tafsir At-Tobari 7 263 Kedua Orang yang gemar bersedekah Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah SWT Dimana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai Di sisi Allah SWT Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Ini saya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka Dan bagi mereka pahala yang banyak Surah Al-Hadid ayat 18 Ketiga Orang yang gemar bersolawat Ka'ab bin Malik berkata Saya berkata wahai Rasulullah Sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya Rasulullah SAW menjawab Terserah kamu Ia berkata seperempat Beliau menjawab Silahkan saja dan jika kamu tambah maka akan lebih baik Saya berkata Bagaimana kalau setengahnya Beliau menjawab silahkan saja Dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu Saya berkata Bagaimana kalau dua per tiga Beliau menjawab silahkan saja Dan jika kamu tambah maka akan lebih baik Kemudian saya berkata Akan saya tujukan solawatku kepadamu pada semua waktu Wahai Rasulullah SAW Beliau menjawab Kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu Dan dosamu akan diampuni Keempat Orang yang gemar beristighfar Ali bin Abi Talib berpesan Jika rejeki dari Allah terlambat Maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah Semoga Allah melapangkan rejekinya bagi Anda Rasulullah SAW bersabda Barang siapa memperbanyak istighfar Niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya Dan Allah anugerahkan rejeki dari arah yang tiada disangka-sangka Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim Kelima Solat tahajud dan solat duha Solat tahajud merupakan solat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari Rasulullah SAW kerap melakukan solat malam ini yang menyimpan banyak anugerah Di dalam surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa Orang yang melaksanakan solat tahajud akan diangkat di tempat terpuji Solat duha selalu diidentikan dengan pembuka rejeki Pengerjaan solat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja Agar rejeki dimudahkan Allah sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan solat duha Demikianlah lima orang yang Allah janjikan rejeki berlimpah Semoga kita termasuk di dalamnya Amin Satu pesan saya Rejeki sudah diatur Allah Jangan takut tertukar karena sudah ditakar Ingin rejeki berlimpah? Dekatilah Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Barakallahu fikum Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam taqwa Umi Nabila Sub indo by broth3rmax